pikirku judeh, hatiku bingung waru langit, kukang katon mendor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Haji Su jangan lupa like, subscribe untuk gratis saudaraku semua hari ini pasti di kandang hidup tempatmu ini adalah sapi-sapi silangan belgia blue, jadi namanya sapi gama ini namanya, jadi ini adalah kerjasama Wideto Makmur bersama Universitas Gajah Mada gama, gagah, dan maco ini adalah silangan dari belgia blue juga brahman cross, dan sapi wakyu dari Jepang kenapa Wideto Makmur ini untuk mengembangkan penelitian belgia blue untuk disilangan dengan brahman cross dan juga belgian blue bahara belgian blue itu mempunyai otot yang besar pertumbuhannya cepat, ini dari belgia terus kenapa itu juga ditambah silangannya dengan brahman cross brahman ini sapi yang adaptif dari India jadi bisa hidup di dingin, di tropis, dan di panas sekalipun mereka tetap adaptif dan yang selanjutnya adalah tambah lagi sapi wakyu dari Jepang ini adalah yang mau kita ambil dagingnya, karena dagingnya sangat lentur, empuk, dan juga bagus nah harganya pun juga cenderung lebih mahal daripada sapi brahmanya itu sendiri nah dengan hasil silangan ini pertumbuhannya itu lebih cepat berbeda lebih cepat 100 kg jadi sapi hasil silangan ini umur 20 sekitar 2 tahun ini 8-8 bobotnya sudah 500 sampai 600 kg kalau sapi yang lain tentu masih di bawahnya 100 kg harapan kita bahwa 3 tahun nantinya bobotnya sudah sampai di 900 sampai 1 ton dengan hasil dagingnya yang bagus, pertumbuhannya bagus mengikuti induknya yaitu Belgian Blue dan juga tropisnya itu didapat dari brahman jadi adaptif, biarpun situasinya agak panas pun tidak masalah yang ketiga dari wakunya adalah dagingnya nantinya mahal pertumbuhan bagus, adaptif, dan dagingnya mahal, lentur, enak, empuk seperti waktu yang kita harapkan dan bobotnya pertumbuhannya juga luar biasa malah kita kembangkan nantinya apa? bukan untuk diri sendiri, bukan untuk diri kita nantinya hasil riset ini yang akan disumbangkan spermanya nanti akan disumbangkan seterusnya nanti untuk masyarakat secara keseluruhan masyarakat di Indonesia untuk berbuat, untuk berbagi, dan juga untuk ikut andil besar dalam kemajuan bangsa dan negara yang kita cipai dan kita bawakan khususnya pengembangan sapi potong nah ini adalah hidup-hidupannya dan ini adalah anak-anaknya yang baru lahirnya ada ini yang baru lahir sekitar baru belum ada satu bulan ini belum ada satu bulan, ini baru dua minggu yang lalu ini sudah ada sekitar hampir satu bulan hampir satu bulan tapi buratan-buratannya kayak Belgian Blue sudah ada buratan-buratan kayak ototnya, ototnya sudah ada nah ini adalah anak-anaknya ini anak-anaknya di sini ada anak-anaknya dari hasil silangan ini anak-anaknya yang sudah umur ada yang tiga bulan ada yang tiga bulan, ada yang empat bulan dan juga ada yang masih ya dua bulanan kurang lah kira-kira ini masih kita gabungkan di sini untuk dipisahkan hidupnya jadi mari kita sama-sama maju bersama untuk sapi potong ini negara kita akan menghasilkan kerjasama kami cukup kita bersama, Universitas Gajah Mada menghasilkan sapi jenis unggulan baru untuk Indonesia itulah yang kita kembangkan Mas dan Mbak semuanya biar tahu biar nantinya negara kita ada jenis sapi yang lebih unggul daripada yang sudah ada sekian terima kasih sampai jumpa kembali bersama Haji Sun masih nantinya diperbuat kandang Widodo Makmur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali bersama